Sehari sehabis jatuh dari sepeda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung masuk kerja. Padahal ada patah di bagian lengan kanan tangannya. Senin pagi, suami Atika tersebut sudah terlihat di RSUP Dr. Karyadi Semarang memantau penanganan Covid serta pemantauan kesiapan menghadapi lonjakan Omikron di wilayah Jawa Tengah. Tampak lengan kanannya ada perban yang membalut. Ganjar menyatakan lebih memilih masuk kerja dibandingkan rebahan di rumah sakit. Apalagi hari ini ada dua agenda penting yaitu menemui DPDRI yang melakukan kunjungan ke Jawa Tengah serta pertemuan secara daring dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk bersilaturahmi dan memilih masyarakat. Apalagi ini hari libur ya mas ya. Ini kan banyak orang di sata. Nah ini harap takat juga dalam untuk memantau. Omikron kan baru naik juga kan. Jadi diharapkan kalau tidak terjadi kerumunan-kerumunan masyarakat lalu beliau itu biasalah. Jangan besok sendiri kan kalau setiap pagi beliau itu selalu sidak dan bekerja itu melalui perempuan di setiap ini. Nah salah satu juga kebutuhan rutenya. Salah satu ya kebutuhan rutenya itu beliau juga ingin sidak atau menengok yang tempat relokasi. Itu ya pasar jual yang kemarin kebakaran. Kemudian di sekitar daerah Komprosono yang beliau itu mengalami pelanggan dan gitu mas. Sekarang kronologinya gimana ya mas ya? Bersenggolan. Ya mungkin kita bersenggolan dengan anwan sesama temannya. Sepedanya temannya ya temannya. Sepedanya. Kondisinya apa? Kondisinya sekarang tidak masih dalam perawatan. Jadi kita doakan bareng-bareng ya mas ya. Supaya beliau sempat sihat kembali. Kita beraktifitas kembali gitu deh. Lukanya bagian mana ya Pak? Lukanya itu kayaknya di sekitar lengan kanan. Karena jatuh ya biasa. Pembilan sepeda itu kan pakai apa ya. Pedalnya itu kan agak terpelatih kali. Tapi berarti langsung dibawa ke rumah sampai deh Pak Dayu. Ganjar meminta maaf belum membalas pesan-pesan yang masuk ke HP-nya dikarenakan banyak serta dirinya membutuhkan istirahat. Selain itu mengucapkan terima kasih atas doa yang dikirimkan sehingga dirinya langsung dapat segera kembali menjalankan tugas. Buat teman-teman saya lagi sama Bu Dirut, rumah sakit Karyadi dan temetis. Saya kemarin dirawat tidak apa-apa kok. Ya cuma di Palen ini. Diikat jadi kemarin sehari ditangani dan pagi ini langsung diajak kerja ke beliau. Menengok, kamar-kamar, persiapan, antisipasilah penularan Omikron ini. Dan saya terima kasih ya doanya ya. Wah luar biasa. Jadi terharu saya. Terharu saya karena banyak banget dan hampir dua ribuan BA masuk ke saya. Belum saya baca, mohon maaf kalau yang belum saya balas. Di Metsos belum saya balas. Tapi terima kasih doanya. Ini belum bisa. Luris langkahnya. Jangan agak mirip. Kecelakaan dialaminya saat Gowes sehari sebelumnya. Peristiwa tersebut memberi pembelajaran agar di lain waktu harus lebih hati-hati. Apalagi kecelakaan terjadi dengan rekan sesama pesepeda. Pun lengan yang habis perawatan belum bisa banyak digerakkan namun dirinya menyadari bahwa ada banyak tugas yang menanti sehingga tidak bisa berlama-lama beristirahat. Naiknya Omikron belakangan ini menjadikan tingkat mobilitas Gubernur Jawa Tengah turut meningkat untuk mengingatkan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Selain itu juga mengingatkan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi maupun yang sudah terjatuhal vaksinasi booster harus segera dilakukan. Ganjar tak bisa berdiam diri di kantor. Masyarakat butuh didukung para pemimpinnya dalam menghadapi pandemi agar dalam menjalankan aktivitas tetap waspada bukan merasa ketakutan. Kamu udah vaksin belum? Sudah. Berapa kali? Satu ini, satu ini. Udah kelima. Tuh, ya. Pas divaksin nangis, Kak? Sudah. Tidak, bosan. Tidak, bosan. Tidak, bosan. Kalau kamu nangis. Sakit mana divaksin apa? Digibit semuat? Lagi digibit semuat? Oh, orangnya takut. Nah, kalau kamu bukaan ya? Top, top, top. Terus. Kamu kas berapa? Kamu dapatsin belum? Kamu kas berapa? Kelas 7. Kasin pertama atau kedua? Udah semua? Oh, pantas kamu top ya. Terima kasih.